Ratusan alat peraga kampanye Capres dan Cawapres di Kabupaten Indramayu Jawa Barat mulai ditertibkan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Peraja. Petugas menemukan banyak baliho Capres-Cawapres yang menyalahi aturan. Meski belum memasuki masa tenang, Satuan Polisi Pamong Peraja Kabupaten Indramayu Jawa Barat Sabtu siang mulai menertibkan ratusan alat peraga kampanye yang dipasang di tempat umum yang menyalahi aturan kampanye. Ratusan alat peraga itu seperti baliho, spanduk, dan bendera segera diturunkan petugas. Alat peraga itu ditertibkan karena dipasang di tempat fasilitas umum seperti dipagar masjid, pohon, dan tiang listrik. Pendertiban alat peraga kampanye itu juga mengacu pada peraturan KPU nomor 15 tahun 2013 yang melarang alat peraga kampanye dipasang di sembarang tempat seperti lokasi fasilitas umum. Pertiban alat peraga kampanye Pilpres tahun 2014 Sebelumnya sudah dikasih takuran ke masing-masing tim pinaparan atau tim sukses. Ini yang melanggar atau bagaimana Pak? Yang pemasangannya di fasilitas-fasilitas umum seperti punderan-punderan Ini yang lebih, yang lebih bersih.